Dan selanjutnya, Letjen TNI Doni Monardo ini resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Iya, sosok Letjen TNI Doni Monardo ini dipilih karena memiliki jiwa pemimpin dan kemampuan manajerial yang baik. Ya, setelah sempat ditunda, Letjen TNI Doni Monardo secara resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Rabu pagi ini. Lantikan ini turut disaksikan Wakil Presiden Yusuf Kala, Panglima TNI, Kapolri, dan beberapa menteri. Letjen TNI Doni Monardo menyatakan sumpah jabatannya. Ya, dipilih Presiden Jokowi karena dianggap memiliki kemampuan memimpin dan manajerial yang baik. Dan beberapa pekerjaan rumah besar yang dipesankan Presiden Jokowi kepada Kepala BNPB yang baru adalah rekonstruksi wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Iya, selain itu Presiden Jokowi ini juga menekankan pentingnya mitigasi bencana. Mengingat Indonesia ini adalah negara ring of fire atau negara yang dikelilingi oleh gunung api. Dan pesan berikutnya ini peringatan Dini juga harus diperbaiki. Ini untuk masyarakat ya tentunya, jadi bisa lebih waspada. Kami akan memantau perkembangan sejauh mana konsep atau program pembelajaran bagi para pelajar. Bahkan bukan hanya di tingkat sekolah menengah, bahkan sekolah dasar, bahkan juga TK juga. Termasuk daerah-daerah yang rawan bencana, potensi bencana yang besar. Mungkin dari rumah tangga, dari balita juga sudah mungkin disampaikan. Sehingga kesiapannya akan lebih maksimal. Sangat penting berarti, Pak? Sangat, sangat penting. Terima kasih. Terima kasih.